Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Zahbi Baiklah kali ini saya akan melanjutkan lagi Tentang tutorial Windows 10 Ada pun judulnya Cara menghapus file sampah Atau chest Di laptop dan komputer Tanpa software Nah jadi Di sini saya akan mencoba di Windows 10 Windows 8 dan Windows 7 sama Ya yang dimaksud dengan file sampah Atau file chest Adalah sekumpulan file yang tidak permanen File-file tersebut dibuat Agar kita bisa mengakses kembali Pada saat kita memanggil program itu lagi Nah jadi file nya itu berupa file-file yang tidak permanen Apabila kita memanggil suatu aplikasi dia akan membentuk file-file temporary Dan fungsi dari file-file ini apabila kita memanggil lagi dia akan mempercepat sistem kerja kita Tetapi Tetapi seiring pada pemakaian komputer semakin hari kita menggunakan program-program yang berbeda dia file sampahnya akan semakin banyak Dan itu akan membuat komputer kita menjadi lambat atau lemot Ada pun langkah-langkah untuk menghapus dari file sampah tersebut adalah Pertama kita klik tombol CTRL dan R Artinya untuk menjalankan menu run Kita tekan tombol Windows dan R Setelah itu kita ketik Persen Temp Persen Itu untuk membuka folder dari file temporary Nah seperti ini Ini file-file temporary yang ada di folder temp Ini kita Kita block semua dan kita hapus semua Dengan Menekan tombol CTRL A Itu untuk Untuk memilih Untuk menseleksi semua file Sudah itu kita tekan tombol shift Dan delete Atau delete langsung bisa tapi kita Akan menghapus secara permanen yaitu tekan shift dan delete Ya Kita jawab yes Ya Di sini apabila ada pesan-pesan You will need profit administration provision to delete this folder Kita skip aja ya Ya file-file yang kemungkinan masih Dipakai di dalam aplikasi kita Yang sering kita pakai Jadi kalau dia masih dalam Dipakai ini kita skip aja Ya Ya Kalau sudah kita tutup Kita tekan lagi logo Windows R Dan selanjutnya kita ketik Temp aja T-E-M-P Enter B Ya kita continue Ya ini file-file yang ada di Temporary Ya file temporary yang berikutnya Nah disini kita hapus juga Ya kita tekan CTRL A Dan kita tekan shift del Ya kita jawab yes Ya kita skip saja bagi yang file-file yang masih dipakai In use katanya ya masih Ya kalau sudah kita tutup lagi Kita lanjutkan ke perintah yang selanjutnya yaitu yang ketiga Masuk ke Windows Explorer Kita masuk ke C Ya kita klik kanan di C Kita ambil properties Nah disini Kita ambil This clean up Ya kita tunggu Nah ini ya Ini file-file temporary Ini bisa kita pilih Oh file yang besar-besar Ini Nggak terlalu besar-besar ya Kita pilih aja semuanya Wah hanya ada yang besar nih Rascal bin nih Nah kita pilih semuanya Dan kita Clean up ya Ya kita tunggu Dia sedang Clean up Disini File-file sampah ini Makin Makin lama Dia makin banyak Itu yang membuat Komputer kita Bekerjanya Akan lebih berat Jadi sebaiknya Seminggu sekali Atau dua minggu sekali Kita hapus File-file sampah ini Ya kita tunggu Dia masih Proses scanning Windows Clean up Nah kalau sudah Ya yang mana Yang akan Kita hapus lagi ya Kita ambil Rascal bin aja ya Temporary file Nah ini sudah ya Kalau sudah Kita pilih Kita klik ok Dan kita delete Ya disini Kita tunggu Beberapa saat Ya disini Dia cukup Makan waktu juga Ya Ya kalau sudah Kita ok Ya seperti inilah Langkah-langkah Untuk Menghapus File-file Sampah Gunanya Untuk Mempercepat Sistem kerja kita Saya cukupkan Sampai disini Bila ada yang Ingin ditanyakan Di komen Di bawah Kalau bisa saya jawab Akan saya jawab Dan jangan lupa Like Subscribe Share ke teman-temannya Yang ingin belajar Windows Dan loncengnya Notifikasinya Diaktifkan Biar bisa Melihat terus Kelanjutan Dari Video-video Channel Zahdi ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih